Pemeriksa Ali-Ali membantu dan menaruh keperhatian di masa pandemi corona. Tiga pemuda malah membuat ulah dengan memberi sembako berisi sampah dan batu ke beberapa warga di jalanan. Maksud hati bercanda, polisi akhirnya mengamankan seorang pemuda yang ada di dalam video pembagian sembako yang kini viral di kota Bandung tersebut. Berbekal laporan para warga yang tertipu karena kelakuan tiga pemuda yang memberikan bingkisan mirip sembako berisi batu dan sampah. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Bandung akhirnya berhasil mengamankan salah satu dari ketiga remaja tersebut yang berinisial T. Polisi juga meminta kepada pemuda lainnya untuk menyerahkan diri. Jika terbukti, ketiganya bakal dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Kita melakukan penyelidikan, terlepas dari laporan yang sudah dilaporkan, kita melakukan penyelidikan terkait para pelakunya. Alhamdulillah sudah kita amankan satu orang, kita sedang berupaya untuk mengamankan pelaku yang lainnya. Sebelumnya, sebuah potongan video tentang aksi tiga orang remaja membagikan sejumlah dos sembako kemasan mie instan berisi sampah dan batu viral di media masak. Tak lama berselang, video seorang mirip pelaku di dalam video kembali viral di media sosial. Pelaku menyatakan meminta maaf. Sayangnya, dalam video singkat tersebut malah diakhiri dengan candaan. Aksi ketiga remaja itu pun kontan, menuai kecoman dari berbagai pihak. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno meleporkan.